Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawah Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi terbaru Tentang pendetaat nona isrien Khusus untuk Kementerian Agama atau Kemenang Di tahun 2024 Di sini ada informasi yang kami dapatkan Dari genguk WA atau Whatsapp tenaga nona isrien Mudah-mudahan informasi ini benar dan palit Di sini informasinya ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja dan Koordinator tenaga nona isrien Mengizinkan kami bacakan isinya Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Kepegawaian Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Timur Secara daring atau zoom meeting Tentang pendetaat nona isrien yang masuk database BKN Masuk pendetaat tenaga nona isrien Maka disampaikan sebagai berikut Yang pertama akan dilakukan pemotainan data tenaga nona isrien yang masuk dalam database BKN Yang kedua pemotainan data dilakukan melalui aplikasi yang akan disiapkan oleh pusat dan akan segera disirp ke kabupaten atau kota bersama dengan tutorial dalam aplikasi Yang ketiga untuk segera disampaikan kepada seluruh tenaga nona isrien yang masuk database BKN Agar melakukan persiapan data dan wajib melakukan pemotainan mulai tangga 1-5 April 2024 Ini waktunya teman-teman atau bapak ibu 1-5 April 2024 Keempat, seluruh tenaga nona isrien yang masuk dalam database BKN Wajib melakukan pemotainan secara mandiri pada masing-masing akun Kelima, pemotainan data meliputi data diri, registrasi akun, lucid, menangkapi data diri, dan terakhir ajukan data Kenam, bengkas yang diperlukan untuk pemotainan data adalah rewayat iska terakhir, ijasa terakhir Is satu yang relepan, SPTGIM bermotra 10.000 Tujuh, pimpinan satuan kerja melakukan perifikasi dan validasi Serta masikan tidak ada tenaga nasir yang tertinggal dalam pemotainan data mulai tangga 16-17 April 2024 Keempat, delapan, tenaga nasir yang masuk database yang masih tercatat dalam jabatan pertugas kebersihan, satpam, penjaga malam dinyatakan tidak sesuai, diberi tanda khusus Sembilan, tenaga nasir yang masuk database yang tidak aktif atau meninggal dicatat tersendiri dan dilaporkan Pemberitahuan ini sampaikan supaya seluruh tenaga nasir yang masuk pendetaan bersiap-siap Dan menunggu informasi lebih lanjut dari pusat dan kanwil Itulah teman-teman atau bapak ibu isi informasinya Semoga informasi ini benar dan valid, kita tunggu dalam beberapa hari ini Yang jelas teman-teman atau bapak ibu, tidak salahnya mempersiapkan apa yang diminta disini tadi Terutama untuk riwayat iska terakhir dan ijasa terakhir, is satu yang relevan Ini saja impunya, bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami ada yang salah dan keliru Akhirnya kami sudahi dengan Wabillahi Taufiq, Waidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh